Usai terpilih jadi ketua PSSI hasil Kongres Luar Biasa atau KLB, Erick Thohir dapat pesan dari Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Dalam akun Instagramnya, mantan ketua PSSI itu membagikan foto dengan Erick Thohir. Di foto tersebut, Iwan Bule terlihat menggenggam tangan Erick Thohir. Ia pun bersyukur lantaran Erick Thohir sudah terpilih menjadi ketua PSSI baru. Bahkan, purnawirawan polisi itu mengucap hamdallah hingga tiga kali. Diketahui, Erick Thohir memenangkan voting KLB. Suara Erick Thohir mengungguli mantan ketua umum PSSI, Lanyala, dengan perolehan 64 suara. Sementara, Lanyala hanya mendapat tidak lebih dari setengahnya, yakni 22 suara. Iwan Bule pun ucapkan selamat kepada Erick Thohir. Ia yakin pengalaman Erick Thohir di dunia sepak bola internasional bisa membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Sementara untuk Lanyala, Iwan Bule ucapkan ribuan terima kasih karena telah ikut mensukseskan Kongres Luar Biasa PSSI tahun 2023. Menurutnya, Lanyala pernah berjasa membangun sepak bola Indonesia dan ia harap perhatian anggota DPD itu terhadap sepak bola tetap harus terjaga seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!